Panda adalah salah satu hewan terunik di dunia. Mereka termasuk keluarga beruang, tapi warnanya lain sendiri dibandingkan semua beruang yang lain. Gak seperti beruang lain yang suka makan daging, panda malah lebih doyan makan pohon bambu. Mereka juga berbeda dengan beruang lain yang tampak garang, karena panda malah selalu tampak imut bahkan hingga dewasa. Selain fakta-fakta tersebut, masih banyak lagi fakta yang unik dan menarik mengenai panda. Oleh karena itu, yuk kita saksikan videonya. Namanya adalah Agriactos Beatrix dan fosilnya malah ditemukan di Spanyol, bukan di Tiongkok. Ukurannya lebih kecil daripada panda, hanya berbobot 60 kg. Dari temuan ini, beberapa peneliti berpendapat besar, kemungkinan panda sebenarnya hidup di Eropa terlebih dahulu baru bermigrasi ke Tiongkok. Panda adalah hewan yang terkenal dengan kerakusannya. Bagaimana tidak, mereka mengembiskan 10-16 jam sehari untuk makan. Jumlah bambu yang mereka konsumsi dalam sehari pun sangat banyak, yaitu mencapai 12 kg. Tapi, bahkan jumlah sebanyak itu pun sebenarnya gak cukup untuk hewan sebesar panda. Berat panda bisa mencapai 160 kg, sedangkan bambu hanya mengandung sedikit kalori. Maka, laman BBC menyebutkan bahwa panda bisa bertahan hidup dengan bambu karena punya gaya hidup yang malas. Itu membuat panda hanya butuh 38% kalori yang biasa dibutuhkan hewan sebesar mereka. Meski merupakan pen sejati bambu, panda ternyata tidak 100% herbivora. 99% makanan panda adalah bambu, sementara 1%nya adalah hewan kecil dan telur. Panda khususnya butuh makanan daging saat mereka gak mendapatkan kalori yang sesuai kebutuhannya. Panda ada salah satu hewan yang perbandingan ukuran induk dan bayinya yang paling ekstrim. Induk panda memiliki berat rata-rata 90 kg, sedangkan bayi panda yang baru lahir hanya berbebot 100 gram. Artinya, induk panda berukuran 900 kali lebih besar dibandingkan bayinya. Gak hanya sangat kecil, bayi panda juga telahir dalam kondisi yang tampak seperti belum siap dilahirkan. Mereka buta dan tak berbulu. Butuh waktu yang lama bagi mereka untuk akhirnya membuka mata, yaitu usia 6 sampai 8 minggu. Dan baru bisa merangkak pada usia 3 bulan. Dengan kondisi demikian, sekitar 40% bayi panda mati di alam liar. Meski terkenal dengan warna hitam putih, ternyata ada juga panda yang warna coklat putih. Itu adalah panda kinling, subspecies panda dengan nama latin Ayloropanda melanoluca kinlingensis. Panda kinling berukuran lebih kecil dari panda biasa. Dan mereka tergolong langka karena diperkirakan hanya ada 200 sampai 300 ekor yang hidup di alam bebas. Panda adalah hewan yang penyendiri. Mereka menandai wilayahnya dengan cara buang air kecil di batang pohon. Uniknya, kadang panda akan melakukan sambil berdiri dengan kaki depannya. Persis seorang yang sedang melakukan handstand. Tujuannya adalah supaya mereka bisa meninggalkan baunya di titik yang lebih tinggi. Pernahkah kamu mendengar suara panda? Mungkin gak banyak orang tahu seperti apa suara mereka. Tapi jangan salah mengira mereka sebagai hewan pendiam. Karena menurut Lampis Kaincis, panda justru ada spesies beruang yang paling sering bersuara. Suara mereka pun cukup unik. Mirip seperti suara kambing atau domba. Dan itu bisa kamu dengar dalam video berikut ini. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan boleh di like dan di subscribe. Bila ingin mendatang lainnya yang ingin dibahas, silahkan tulis aja ya di kolom komentar.